Data itu masih terpencar di antara perangkat daerah. Data yang ada dari mereka ketika kita sandingkan dengan data GPS, itu kadang-kadang tidak sama. Saat itu kami hanya mengeluarkan dengan menggunakan sistem manual. Lumayan sulit, dikarenakan kita sebagai lurah, apalagi kepala lingkungan, untuk mendatai itu harus turun door-to-door. Pendapatan asli daerah dalam hal ini, pajak bumi dan bangunan, pada saat itu tidak bisa meningkat. Karena memang data yang kita pegang itu masih kurang akurat. Dari mulai segita, maka berkembanglah menjadi dikomando. Dari dikomando, singkatnya, dibentuklah Big Data. Big Data membuat suatu kumpulan data antara perangkat daerah yang masih sifatnya parsial, bisa diintegrasikan menjadi suatu portal data. Dan saat ini juga bisa diakses oleh masyarakat Porto Manado, melalui Play Store dengan almasi persia Manado, di mana masyarakat bisa memilih... Output dari Big Data Studio adalah aplikasi WebGIS Panada. Ketika dorang terlambat membayar pajak, buka saya di aplikasi Panada. Jadi dapat tahu di situ, dorang sangat terbantukan. Tahap awalnya adalah kita coba untuk memecahkan satu masalah, yaitu masalah pajak bumi dan bangunan, yang sampai pada saat ini terjadi peningkatan pembayaran yang sangat signifikan. Harapannya ke depan, semoga masyarakat lebih mengerti dan paham tentang data ini. Bisa meningkatkan pendapatan daerah. Dengan sistem ini, segala sesuatunya lebih transparan. Semua data yang ada kita akan masukkan dalam informasi geospesial, agar supaya semakin banyak informasi yang kita dapat, semakin akurat kita mengambil suatu keputusan. Terima kasih.